Penari Mirror Penari Mo bangun dari koma dan bisa bicara Penari Mo bangun dari koma dan bisa bicara Mo Lekai Yin yang berada di bawah perawatan intensif rumah sakit Queen Elizabeth Setelah terluka parah oleh layar jatuh raksasa di konser Mirror pada 28 Juli Sadar kembali dan dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kata-kata sederhana Sumber lain mengatakan bahwa orang tua Mo yang kembali dari Kanada telah menyelesaikan karantina Dan pindah ke hotel lain di pagi hari Ayah Mo Pendeta Lee Sing Lam pada hari Minggu mengirimkan surat doa kedua Mengatakan bahwa putranya sudah bangun dan dapat berkomunikasi dengan dunia luar Dia berterima kasih kepada tim medis atas perawatan dan perawatan profesional mereka Serta semua orang Hong Kong dan teman-teman di seluruh dunia atas berkah mereka pada putranya Surat doa pendeta Lee Sing Lam Yang pertama, kain sekarang sudah bangun dan bisa berkomunikasi sebentar dengan dunia luar Kami berdoa semoga dengan rahmat Tuhan dia akan memiliki kesempatan untuk pulih sesegera mungkin Bertemu dengan orang lain dan kembali ke panggung sesegera mungkin Yang kedua, terima kasih atas perawatan profesional dan perawatan tim medis yang memungkinkan kain melihat cahaya di tengah krisisnya Yang ketiga, terima kasih kepada semua orang Hong Kong dan teman-teman di seluruh dunia yang telah mendoakan kain dan mengirimkan berkah mereka Yang keempat, terima kasih atas koordinasi kunjungan gelas kasih selama seminggu terakhir karantina Yang kelima, saya berharap kelompok kerja antar departemen yang dibentuk oleh pemerintah Hong Kong Akan memberikan rekomendasi yang konstruktif setelah investigasi untuk memastikan keselamatan para pelaku di masa depan Yang keenam, untuk memberikan waktu dan ruang yang cukup bagi keluarga kami untuk tenang dan fokus pada pemulihan kain selama kejutan besar dan tiba-tiba ini Ketujuh, terus berdoa untuk dua penari lainnya yang terluka dalam konser Chang C, Fung, dan Sisak, La Takci Dan bagi mereka yang terkena dampak secara fisik dan emosional oleh insiden tersebut Agar mereka dapat melanjutkan konser mereka kehidupan normal sesegera mungkin Delapan, terima kasih kepada semua media yang telah menonton selama beberapa hari terakhir Dan telah menunjukkan profesionalisme mereka dalam jurnalisme Semoga mereka selamat lahir batin dan jiwa Penari lain yang terluka, Chang C, Fung, keluar dari rumah sakit dan telah pindah ke tempat di mana dia bisa beristirah dan memulihkan diri Kata teman-temannya pada hari minggu Chang sendiri juga mengunggah foto bersama para penari konser mirror lainnya dan video pendek di ruang ganti di media sosial pada minggu dini hari Postingan tersebut berbunyi 6 Agustus 2022 awalnya adalah pertunjukan terakhir Saya hanya ingin mengatakan 24 dari kami akan kembali ke atas panggung lagi bersama-sama Oke, terima kasih teman Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu Terima kasih telah menonton